Bukti-bukti sebanyak satu koper dibawa oleh mantan terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki Saka Tatal ke Bares Krimpolri. Dan bukti-bukti itu diserahkan Saka saat menjalani pemeriksaan kasus dugaan kesaksian palsu oleh AF dan DD. Koper berwarna hitam ini pemirsa dibawa pengacara Saka Tatal, Titin Prilianti, yang menyebut koper memuat berkas-berkas tahun 2016 silam. Koper ID beristirahkan pengakuan AF dan juga DD melihat peristiwa pembunuhan Vina dan Eki. Ketika itu DD dan juga AF disebut hanya seolah-olah melihat peristiwa yang menewaskan Vina dan Eki. Saka bersama rombongan pengacara tiba di gedung Bares Krimpolri pada hari Selasa sekitar pukul 11 dan selesai diperkirakan sekitar pukul 4 sore. Saka dicecar 32 pertanyaan ketika diperiksa untuk membuktikan AF dan DD berbohong terkait kasus Vina. Sebelum ke Badai Skrim, petugas LPSK mendatangi kediaman keluarga Saka Tatal untuk menjemput Saka memenuhi panggilan polisi. Saka mengaku keterangan AF dan DD yang mengatakan melihat dan dirinya ada dalam pelemparan dan juga pengejaran adalah bohong. Akibat keterangan AF dan DD, tujuh terpedada dihukum seumur hidup, lalu Saka Tatal dihukum 8 tahun penjara dan sudah bebas sejak April 2020 yang lalu. DD sudah mencabut keterangannya yang diakui berbohong di Polres Cirebon, Kota pada 2016 silam. Sedangkan menurut pengacara Saka Tatal, AF belum mengakui kesaksian palsu itu. Salah satunya kan Saka nggak ada di situ, Saka juga nggak kenal AF, DD, nggak kenal sama sekali. Apa yang disampaikan Saka itu sudah selesai dengan sumpah kemarin bahwa Saka tidak terlibat dalam pembunuhan itu. Ya gitu ya kira-kira. Ini, 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 bawa koper nih. Ini berkasnya bukan baju. Bukan baju. Ini baju ini berkas isinya. Pergi ditambahin. Ya sebetulnya kan DD dan AF kan seolah-olah melihat peristiwa, seolah-olah melihat peristiwa terjadinya pelemparan. Sementara peristiwa itu tidak pernah ada menurut DD karena dia juga tidak melakukan itu. DD hanya diminta untuk membuat BAP, memberikan keterangan padahal DD tidak tahu peristiwanya. Kalau ini, ini isinya berkas-berkas semua di 2016.